Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Arin Aku adalah salah satu tim dari Ratu Hijab Jadi di video kali ini Arin mau membahas sedikit tentang bisnis Nah untuk kalian yang baru mau memulai bisnis Tapi masih bingung mau bisnis apa Kebetulan disini Arin mau kasih rekomen Untuk teman-teman bisnis yang cocok banget Dikerjain di era sekarang ini Pasti teman-teman kepo nih bisnis apa ya Bisnis apa gitu Nah itu adalah bisnis fashion muslim Nah teman-teman juga pasti bertanya-tanya Kenapa harus bisnis fashion muslim Kenapa enggak bisnis yang lain aja Nah sebelum ke pembahasan selanjutnya Ada baiknya teman-teman jangan lupa Ditekan tombol like Di komen Di subscribe Dan jangan lupa juga Di share Apabila video Arin ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Nah disini aku mau jelasin beberapa alasan Mengapa harus bisnis fashion muslim Untuk memulai usaha Yang pertama yaitu kebutuhan pokok Salah satu alasan terbesar adalah fashion Dimana fashion ini termasuk kategori kebutuhan pokok Sama halnya dengan sandang, pangan, dan papan Itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi Yang kedua yaitu Semakin banyaknya kebutuhan fashion muslim Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Yang masuk di lima terbesar dunia Sekaligus muslim terbesar di dunia Dan 87% di Indonesia penduduknya adalah seorang muslim Terus apa kita mau diam saja Ketika ada negara lain yang mau menjual fashion muslim Di negara kita sendiri Yang mestinya enggak dong Nah maka dari itu Kita sebagai negara Indonesia Lebih baiknya kita memanfaatkan keadaan yang ada Yang ketiga adalah target konsumen wanita Seperti yang kita tahu Wanita itu sangatlah konsumtif Dia akan membeli barang yang dia suka Tanpa berpikir panjang Benar gak teman-teman Yang selanjutnya yaitu Fashion muslim itu bukan fashion musliman Karena hampir setiap hari kita melihat Orang-orang pada berpergian ke pasar Untuk membeli fashion muslim itu sendiri Yang kelima yaitu profit besar Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Fashion muslim ini sudah berkembang sangat pesat di Indonesia Dan sudah banyak peminatnya Sehingga memberi efek kepada profit itu sendiri Apalagi di zaman sekarang ini Teknologi semakin canggih Untuk pemasarannya pun sangat mudah Melalui sosial media Atau sistem online maupun offline Dan yang terakhir yaitu Mendapat pahala Selain mencari rezeki Tanpa sadar Kita sebagai pembisnis fashion muslim Secara tidak langsung Mengajak kepada mereka Berhijab dan memakai Dan memakai atau menutup aurat Terima kasih telah menonton!